Piala AFF 2024 berpotensi menjadi turnamen resmi FIFA, Timnas Indonesia langsung juara Piala AFF 2024 berpotensi menjadi turnamen resmi FIFA, Timnas Indonesia langsung juara Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan langsung Laga Leg 2 final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand vs Vietnam di Stadion Thamesad pada Senin 16 Januari 2023 malam Tak sekedar menyaksikan, pria bendara Italia itu juga yang menyerahkan langsung trafi juara Piala AFF 2022 kepada tim juara Thailand Keluar pertandingan, Gianni Infantino mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan Ia siap menjadikan Piala AFF sebagai turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA Piala AFF akan mengikuti Piala Asia dan Piala Arab FIFA, dua turnamen yang lebih dulu masuk ke dalam kalender FIFA Jika Piala AFF masuk dalam agenda FIFA, otomatis poin yang didapat tim pemenang di ranking FIFA bakal lebih besar Ambil contoh Piala AFF saat ini, tim pemenang dalam sebuah pertandingan biasanya hanya mendapat 1 atau 2 poin saja Namun, jika sudah masuk ke dalam hitungan FIFA, poin yang didapat bisa menembus 5 angka Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang Kata Gianni Infantino mengutip dari Zinyus Jika kita bekerja sama, saya yakin Piala AFF akan menjadi besar dengan persetujuan FIFA Turnamen ini memang dianggap sebagai acara penting bagi kawasan Asia Tenggara Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat ASEAN semuanya sangat menyukai sepak bola Jelas Gianni Infantino Jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam mengomentari ucapan Gianni Infantino Ia berharap Piala AFF segera resmi masuk dalam kalender FIFA Presiden FIFA Gianni Infantino berhasil menjadikan Piala AFF sebagai turnamen resmi dalam kalender FIFA Seperti dilaporkan beberapa media Thailand, Vietnam, dan Indonesia Tulis Zulhelmi Zainal di akun Twitternya Jika Piala AFF 2024 bakal menjadi turnamen resmi FIFA Otomatis Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaik Pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri seperti Alkan Bagek, Serdi Wals, St. Pt. Nemo Dan banyak lagi otomatis bakal diberikan izin masing-masing klub untuk membela skuad Garuda Berhubung turnamen dengan skuad terbaiknya, peluang timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Piala AFF terbuka lebar Jadi, apakah FIFA mengangkat Piala AFF 2024 sebagai turnamen resmi FIFA? Jika hingkang dari timnas Indonesia, berikut 5 negara yang bisa dilatih Sintayong Kegagalan timnas Indonesia dikelaran Piala AFF 2022 lalu membuat posisi Sintayong sebagai pelatih sedikit terjepit Pasalnya, kegagalan ini membuat pelatih berusia 52 tahun itu berada dalam evaluasi Federasi Sepak Bola Indonesia Apalagi saat ini kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan habis dalam waktu dekat Yakni pada akhir tahun 2023 mendatang Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Sintayong ini intinya akan hengkang di akhir kontraknya Atau bahkan sebelum kontraknya berakhir Kira-kira negara mana saja yang bisa dilatih Sintayong jika hengkang dari timnas Indonesia kelak? Berikut daftarnya Pertama, Vietnam Jika Sintayong memutuskan angkat kaki dari Indonesia Besar kemungkinan Vietnam akan mencomotnya dan menjadikannya pelatih Hal ini bukan lagi rahasia dan berumur berwakar Sebab Vietnam akan keinginan Pak Hongsu yang memutuskan berpisah pada Januari 2023 ini Dan Sintayong dianggap sebagai suksesor yang tepat Kedua, Korea Selatan Jika berpisah dengan timnas Indonesia Ada peluang Sintayong pulang kampung ke negara dan kembali melatih Korea Selatan Sebab saat ini Korea Selatan tidak memiliki pelatih usai Paulo Bento Mundur Dengan kiprahnya pada 2018 silam Tentu ada kemungkinan Sintayong kembali ditunjuk Ketiga, Singapura Singapura bisa saja menjadi pelabuhan baru Sintayong kelak Jika memutuskan pergi dari timnas Indonesia di akhir kontraknya atau dalam waktu dekat Pasalnya Singapura saat ini kurang bertaji di bawah arahan pelatih barunya Takayuki Niskaya Dengan rekam jejak Sintayong, The Lions pun bisa saja merekrutnya kelak Keempat, Filipina Tak hanya Vietnam dan Singapura Filipina disebut-sebut juga akan mengantri untuk mendapatkan jasa Sintayong jika pergi dari timnas Indonesia Hal ini lantaran Filipina saat ini tengah berbenah di kanca sepak bola Dengan kiprah Sintayong di timnas Indonesia Di asal Korea Selatan itu dirasa cocok memangku jabatan pelatih The Ascals Kelima, Kamboja Sejatinya Kamboja lebih mempercayai orang-orang jepang untuk urusan sepak bolanya Tapi, bukan berarti Sintayong tak akan menjadi pilihan jika nantinya menganggur Dengan kemampuan Sintayong yang mengeluarkan bakat muda dan membangun tim yang hebat Maka Kamboja bisa saja merekrutnya untuk meneruskan proses yang telah dibangun Keosuki Honda 5 pemain kunci timnas Indonesia U20 yang bakal jadi andalan di Piala Asia U20 2023 Timnas Indonesia U20 akan berlagak di Piala Asia U20 Uzbekistan pada Maret nanti Setidaknya, ada 5 pemain penantu torehan skuat Geruda muda di ajang ini Timnas Indonesia U20 memilih 5 pemain kunci saat berlagak di Piala Asia U20 2023 Tokoh sentral di bawah Komando Sintayong Piala Asia U20 menjadi jembatan bagi konstan Lolos ke Piala Dunia U20 2023 Semi-finalis di turnamen ini otomatis menemani Indonesia sebagai perwakilan AFC Khususnya sederat tim yang berada di grup A Piala Asia U20 2023 Indonesia akan melawan Irak, Surya, dan tuan rumah Uzbekistan Lantas siapa saja pemain kunci timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023? Berikut ini sederat pemain yang akan diandalkan Sintayong Pertama, Cahaya Supriyadi Jagoan di bawah mister gawang timnas Indonesia Cahaya Supriyadi memiliki kemampuan refleks luar biasa Sebagai seorang keeper level tim nasional Selain itu, Cahaya juga memiliki cara berkomunikasi yang baik dengan para pemain di lini bertahan timnas Kemampuannya dalam membaca pergerakan juga menarik Kedua, Justin Hapner dan Kakang Rudianto Justin Hapner menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia U20 Sosoknya disebut menjadi petikan pelengkap puzzle formasi mengerikan Sintayong Kediran Justin akan diperkuat sosok Kakang Rudianto Sosok yang akan dimaksimalkan di posisi back sayap menjadi tenaga tambahan bagi Justin Ketiga, Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang kerap kali mendapat banyak mujian Selain di level klub bersama persebay Sarabaya juga di level tim nasional Sosoknya bahkan menjadi salah satu pemain paling potensial yang dilirik The Guardian Kemampuannya bahkan sudah diakui media ternama Inggris Keempat, Ronaldo Quoteh Sosok ini sangat digadang-gadang menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia Usianya masih 18 tahun, namun Ronaldo Quoteh sudah memikul beban besar di pundaknya Piala ASIO 22 2023 menjadi ajang pembuktian Ronaldo Quoteh Meskipun banyak cibiran bahwa salah satu pemain kunci timnas Indonesia ini belum memenuhi level tim nasional 5 bakal calon ketua PSSI, EXO minta Sintayong out 5 bakal calon ketua mem-PSSI dan anggota EXO PSSI Mendesak Sintayong dipecat menjadi sejumlah berita olahraga terpopuler dalam 24 jam terakhir Selain itu, ada kabar mengandai wakil tuan rumah habis pada semifinal Malaysia Open 2023 Yang berlangsung hari ini Sabtu 14 Januari Berikut 3 berita olahraga terpopuler dalam top 3 spot CNN Indonesia.com Pertama, 5 nama yang masuk bursa calon ketua umum PSSI PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa untuk pemilihan ketua umum pada 16 Februari mendatang 5 nama mencuat dalam bursa calon orang nomor 1 PSSI Nama-nama calon ketua umum PSSI pun bermunculan Ada yang baru disebut-sebut Ada pula yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk maju Dari nama-nama tersebut, baru lanyalah Mataliti yang secara resmi mendaftarkan diri Sebagai calon ketua umum PSSI pada KLB mendatang Berikut 5 nama calon ketua umum PSSI yang beredar di media sosial Dan sejumlah kalangan di lingkungan sepak bola nasional Baik klub maupun asosiasi provinsi Lanyalah Mataliti Erick Thohir Marwarar Sirait Dudung Abdul Rahman Muhammad Iryawan Kedua, EXO PSSI minta Sintayong Out Usai Gagal di Piala AFF 2022 Anggota Komite Eksekutif PSSI Juni Rahman mengatakan Sintayong harus mundur atau out setelah gagal di Piala AFF 2022 Timnas Indonesia gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022 Setelah kalah 0-2 dari Vietnam pada lag kedua Sebelumnya pada lag pertama bermain imbang 0-0 Indonesia kalah agregat 0-2 Gagal, out lah Kata Juni Rahman, anggota EXO PSSI Saat ditemui di pelataran GBK Arena Senayan, Jakarta, Kamis 12 Januari malam sambil tertawa lepas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!